Intro Presenter WSBK Mandalika alami kecelakaan, usai pulang dari sirkuit Mandalika. Sebagian pembalap masih betul tinggal di Mandalika. Pada setiap gelaran World Superbike WSBK di seluruh dunia, akan selalu ada host di panggung yang memeriakan suasananya. Tugasnya adalah membawakan acara di setiap panggung aktiviti WSBK dan memanggil setiap pembalap untuk naik podium. Sosok host WSBK itu adalah Mikael Hill, yang juga memandu acara panggung aktivitas WSBK Mandalika 2023, 3-5 Maret 2023 lalu. Mikael Hill mengiringi semua acara dan rundown dengan baik sampai restu selesai. Neasnya ia mengalami kecelakaan selepas semua acara selesai di minggu malam, Saat hendak pulang ke penginapan, Mikael Hill pulang sendiri menggunakan skutik. Sialnya ia terjatuh karena alasan yang tidak ia jelaskan di media sosialnya. Bukan akhir WSBK Mandalika yang saya inginkan, terlempar dari skutik semalam. Tulis Mikael Hill dalam akun Twitter miliknya. Ada luka ditumit dan dada, tapi saya yakin ini akan sembuh lebih cepat dan yang terpenting tidak ada gigi yang patah, sambungnya. Mikael langsung pulang dengan penerbangan komersial di minggu siang. Bersamaan dengan jadwal penerbangan motor plus yang berangkat langsung ke WSBK Mandalika. Masih ada beberapa perban di kepalanya, seperti di jidat dan juga plaster di bagian hidung. Namun ia tidak mengalami masalah kala berjalan. Hanya saja bukan kondisi yang nyaman untuk menjalani penerbangan panjang ke Eropa. Selama bertugas di WSBK Mandalika 2023, Mikael Hill tidak sendirian, ia ditemani Ricky Sitompul sebagai host lokal. Alih-alih langsung pulang, namun beberapa pembalap WSBK Mandalika justru masih ingin menikmati indahnya alam di Mandalika Lombok. Salah satu pembalap yang masih menetap di Lombok adalah pembalap dari BMW, yaitu Marcel Skroten. Bagi ini terlihat, dia sedang mengunggah dirinya. Dalam Instagram story-nya sedang ngopi di pinggir pantai sekitar sirkuit Mandalika, sambil menikmati indahnya pantai. Last Day in Indonesia, tulisnya. Marcel Skroten juga menyempatkan dirinya untuk berkeliling di area Mandalika. Di tengah-tengah perjalanan keliling Mandalika, dia bertemu warga lokal yang menaiki salah satu mobil F1 buatan. Lantas langsung merekamnya menggunakan ponsel yang ia bawa. Dia juga sempat menonton pertandingan sepak bola lokal di salah satu lapangan sekitar Mandalika. Lokal Soccer Match, tulis pembalap tersebut dalam Instagram story-nya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.